musik 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 Halo, saya Syana Su, saya Panditarkam dan kali ini ketemu pemain bola yang selalu mengklaim saya yang pernah pertama kali di Putansi, apa masak? Arif Suyano, apa kabar? Halo, apa kabar? Saya Syana Su jadi Arif Suyano ini pemain apa ya aku tuh senang posisinya karena winger tapi dia bisa main di tengah itu kan itu kan jarang ya pemain dan selalu pakai nomor punggul 14 nah kalau biasanya saya meng-create dari pertanian dari awal kecil tapi saya akan ngalir aja ngobrol kok ini ada nomor pada sih apa yang maksudnya? art pilihan itu? 14 ya ini pelatih saya sekarang yang di Persekat ini jadi dulu waktu awal saya pertama di Persema di Persema terus saya diajak sama Mas Putu, Sang Utup Sang Utup main di Arema waktu itu habis 2005 itu? 2004 setelah Persema ketemu Arema saya main ketemu Mas Putu ya waktu itu berarti pelatih mau Persema Pak Rwanda ya? iya bener Pak Rwanda Pak Kandut nah setelah itu beliau pindah ke Persema nah saya tetap di Arema terus karena saya rumit rumit ya rasanya rumit koncosa kamar? koncosa kamar nah koncosa kamar hampir 3 tahun saya kan lu langsung itu? iya oh satu kamar aja gak pernah gak pernah pindah temen kamar akhirnya nomornya gak pakai seperti itu iya karena iya salah satu idola saya oh saya terus tapi bahasa ini terinspirasi ya tapi mencari dari dulu dari masih junior mentor dari junior memang posisimu itu Ceng? dulu junior saya dulu kan yang apa mas awalnya di Indonesia yang paling populer kan formasi 352 oh nah saya posisinya di tengah jadi 3 gelandang 3 gelandang itu oh datanglah Janu saya dulu Janu berpikiran saya striker berarti kamu kalau di Persema itu masih gelandang tengah? gelandang tengah Pak Evan Dimas gitu? bener terus di di mana di Arema awal-awal ya saingannya ya Mas Kutu Firman Nutina Jokarlos tengah juga iya 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 terus digeser datang Almarhum Janu ini iya saya jadi pemain banget awal awalnya di Tark striker saya protes saya protes terus ya usah kamu main saya tapi anak ini protesan emang menengan tapi protesan hehehe rek batu ya akhirnya loh saya katanya kamu striker ingat Tarku Janu enggak saya samping aja sayap lalu striker enggak bisa karena pasti kalau striker saya berpikiran oh ini saingannya asing ini sulit ini hehehe seperti itu Mas oh nah ini sedikit flashback orang mengenal dia sebagai pemain Persema awalnya juniornya tapi sebenarnya dia adalah pemain Arema Junior iya kan? iya nah ini banyak orang yang tidak tahu sebenarnya dia sebenarnya Arema Junior sebelum ke Persema Junior iya nah jadi AAs ini kue Arema Junior baru ke Persema Angkatannya Hermawan 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 itu dulu sempat ke Persib sempat PBR segala macem nah itu itu yang harus diluluskan karena selama ini orang menilai Keceg Gustomo itu Persema Persema tapi Bustomi tidak perlu tapi si Keceg itu Arema dulu jadi jadi saya ikut niga remajaan dua kali mas dua tahun karena umur saya masih muda udah nah awalnya di Arema Junior pelatihnya Mas Win Mas 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 Luki masih sehat tiga berapa ya tapi berarti dari SSB kamu dicukur ke Arema berarti itu kebetulan Persema Arema Junior uji coba lawan SSB Junior Joyo SSB saya Junior Joyo Batu uji cobalah terus Mas Win tertarik sama saya saya suruh latihan di Arema itu ceritanya berarti pelatih kamu level klub pertama ya bukan SSB ya itu Mas Pak Winarto ya ya Pak Winarto terus ke Persema kenapa dari Arema Junior ke Persema Junior pas waktu itu Mas saya ikut kompetisi internanya Persema pelatihnya putra saya pelatihnya mungkin orang-orang juga tahu ya almarhum Mas Puji Purnawan dia juga main bola main playmakernya Arema iya playmaker Arema tim Mas juga pernah ke praolimpik kalau nggak salah angkatannya Toto Anci dan kawan-kawan itu seperti itu Pak Gedul juga itu oh itu juga kan seangkatan sama beliau jadi Persema Junior Puji Purnawan iya anu putra saya dulu saya ikut kompetisi internal Persema nah otomatis kalau ikut kompetisi internal Persema ya Junior harus Persema harus Persema kalau ke Arema nggak boleh berarti kamu dua kali suratin itu dua tim yang berbeda iya yang paling bagus diantara dua itu tim maksudnya juara prestasi terbaik prestasi terbaik Arema waktu itu peringkat empat oh juaranya Persibaya runner up nya kalau nggak bisa Persijikap oh juara tiga kita Arema juara tiga oh Persijatin juara empat eh eh juara bertanya Persijatim oke Persijatim itu angkatan Shope gitu Persijatim itu Persijatim itu Eka oh terus Erick Setiawan oh Persema Persema oh senangnya balapan Erick Setiawan Maman Abdul Rahman kalau nggak salah tapi nggak ada aku yang paling ingat karena lawan saya kan erick erick Setiawan tapi kamu itu nah ini lompat lagi Ben ini ceritanya Mbak Keceng lompat-lompat serah rarusan saya nonton kamu itu pernah juara liga saya belum nah tapi kamu pengoleksi piala Indonesia piala Indonesia nah ini menarik ini jadi ketika 2010 dia itu pergi ke Sriwijaya tim Arema juara juara tapi dia juara di piala piala Indonesia piala Indonesia tapi 2005 2006 ketika dia di Arema dia juara piala Indonesia Kopa iya apa ya berarti kamu pindah itu pengen juara liga tapi malah piala Indonesia iya piala Indonesia terus saya pindah ke Mitra Kukar Sriwijaya juara iya 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 lu rejeki tapi menarik kan Kopa Indonesia itu kan jarang ini jarang-jarang jarang ada tapi kamu selalu juara bersama Kopa iya 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 salah satu yang mengantarkan kamu ke Temas kan pasti kan ke Temas kan Kopa itu Kopa kamu ke Temas itu tahun berapa saya tahun berapa saya 2007 2007 oh oke jamannya Kolef lah Kolef iya Kolef saya main Kolef mulai kan U23 nya sama Kolef itu Semiurnya sama Kolef juga itu masih asistennya si Coach Fahri itu itu dulu Kolef bawa asisten dari sana Anas oh anak yang Persija Anas garis gini nah rambutnya putih iya ya Kolef pokoknya tim nasi karir saya yang main Kolef setelah itu si Arce tidal kan tapi pertama 2008 baru Umbeni oh Pial SF iya 2010 baru Umbeni terus sempat ikut kombinasi Kurt Rahmat sama Jackson terakhir itu tapi kamu C-Game main C-Game main 2007 makanya Kolef oh itu Ateb segala macam itu kan nah Ateb Ateb saya terus Eka Ramdhani Eka Ramdhani Ricardo Salambesian Kabes Samsidhar Manu Samsidhar gak ikut waktu itu oh Ipernya Dian Agus si Cornelis Caimu ya Cornelius Angkatan Indara dia dapet Gedi Gedi ya oh Manu Robi kan ada juga ya Robi Purwoko aku inget TSN kalau gak salah di Argentina di Argentina ada Bobi Satria dong Ateb Bobi gak ada tapi sempat TC tes fisik si Cornelius itu di UNG awan-awan tau pas kosong aku liputan aku inget banget arek-arek kosong-kosong plastiknya kan Kolek diseluar lari pagi jam 9 aku inget tau aku tuh inget tau itu puasa aku inget pakai Cornelius Gedi yang paling segeri karena dia Nasrani iya jadi tujuannya di Argentina itu kita menghindari puasa kan tapi orang Indonesia kalau gak puasa gak enak disana tetap puasa padahal jamnya lebih tinggi eh lebih panjang lebih panjang itu di Argentina berapa? sebulan lebih sebulan sebulan sebulu hari kan oke oke menarik ya menarik ya video kedua nanti happy sitting 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 happy sitting